Intro Bab 1581 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Zuo Sui, sebagai orang suci tulang giok yang kuat Memenggal kepala orang suci dengan tulang berperingkat lebih rendah Itu akan menjadi kesenangan yang mematikan Tepat ketika Lingyan meminta semua orang untuk melaporkan kepala mereka Dia telah memenggal 56 orang Ketika dia mendengar Lingyan mengatakan bahwa dia telah menembak dan membunuh 36 orang Dia merasa puas diri Tetapi ketika dia mendengar bahwa Sangguan Jin telah membunuh 72 orang Suasana hatinya yang baik langsung turun ke bawah Faktanya, kecuali Lu Chen, dia selalu optimis terhadap Jiansiu Hanya saja dia tidak menyangka bahwa setelah menjadi seorang kultifator pedang suci Pedang kemauan menjadi begitu kuat hingga bisa mengalahkannya dalam pertempuran membunuh binatang ini Bisa dibayangkan bahwa dalam kompetisi satu lawan satu antara dia dan Jiansiu Dia mungkin bukan lawan dari Jiansiu Namun pada akhirnya, dia melaporkan pemenggalan kepala 108 orang dengan ekspresi berkepala banteng dan berwajah kuda Seolah-olah dia baru saja melihat hantu Wajah berkepala banteng dan berwajah kuda itu terlihat biasa saja Dan mereka tidak menunjukkan penampilan yang luar biasa di waktu biasa Dan mereka hampir diabaikan oleh orang-orang Namun dalam pertarungan ini, mengapa teknik serangan gabungan yang dilakukan oleh kedua orang ini begitu kuat Tidak butuh waktu lama untuk melawan seribu org Dan dia membunuh 56 orang sendirian, itu sudah luar biasa Pembudidaya pedang memenggal 72 orang, bahkan lebih baik Tapi kedua orang ini sebenarnya memenggal 108 orang Masing-masing 54 orang, itu lebih banyak ternak daripada ternak Perlu Anda ketahui bahwa wajah kuda berkepala banteng itu bukanlah seorang suci Melainkan sebuah patung emas Pada saat itu, dia merasa dirinya cukup gagal Bahkan tidak sebanding dengan dua yang mulia emas Itu adalah sebuah tragedi Pada saat itu, dia sangat mengagumi Lucen Dia tidak tahu bagaimana Lucen mengolah orang Dan dia benar-benar mengembangkan dua orang super terbaik Jika wajah kuda berkepala banteng menjadi suci Bukankah terlalu menakutkan untuk memperkirakan berdasarkan kekuatan serangan gabungan dari kedua hal ini Seribu bala bantuan ork tidak hanya dibantai oleh sangguan jin dan orang kuat lainnya Tetapi juga digantung dan dipukuli oleh formasi gajah naga yang dibentuk oleh prajurit legion lainnya Angka kematian lebih dari setengahnya Kerugiannya besar dan tidak dapat lagi mendukungnya Dan para ork yang masih hidup juga tidak dapat bertahan Hancurkan darahnya, keluar Di bawah kepemimpinan ork yang kuat Para ork yang terjebak dalam pertempuran berjuang keras Bergegas keluar dengan putus asa Diikuti oleh para pelayan depan Dan akhirnya keluar dari pengepungan tentara fanatik Dan melompat dari tembok kota kedua Pada akhirnya Di antara kelompok ork yang melarikan diri dari sentian Terdapat lebih dari 30 orang suci tulang giok dan ratusan orang suci tato tulang Kerugiannya sangat besar Dan hampir musnah dari atas Posisi bertahan yang ditempatkan oleh Lucen meraih kemenangan telak Yang menarik perhatian dan keterkejutan pejuang manusia lainnya Meskipun area pertahanan tembok kota kecil itu tidak besar Kekuatan serangan yang diterima tidaklah kecil Dan tidak mudah untuk dikunyah Yang paling penting adalah ada beberapa yang mulia emas yang ditempatkan di sana Dan mereka benar-benar melawan pasukan suci musuh Yang benar-benar membuka mata Terlebih lagi Pasukan ork menderita kerugian yang sangat besar Yang tidak mudah bagi pasukan suci manusia lainnya Sialan Murid Zuo Zui di Akademi Tianhuang benar-benar hebat Tubuh emas Yang terhormat dibandingkan dengan orang suci dari kekuatan lain Lian Jia Yang bertarung jauh di tembok kota pertama Secara alami memperhatikan situasi pertempuran di pihak Lucen Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Empat puluh orang bijak tulang giok dari sekte Yanluo yang bertempur di garis depan juga mengetahui situasi pertempuran di pihak Lucen Jadi wajah mereka semuanya gelap Dan sepuluh ribu kuda rumput dan lumpur berlari di atas kepala mereka Pada awalnya, ketika Lucen pergi ke sekte Yanluo untuk menendang Ola Dia hanya memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci tulang giok Tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi sekelompok orang suci tulang giok Tapi sudah berapa lama berlalu Dan kekuatan tempur Lucen telah meningkat pesat Dia tidak hanya bisa bertarung melawan puluhan orang Tapi dia juga bisa menggunakan berbagai kemudahan untuk menyerang dan membunuh 200 orang suci tulang giok para ork Bagi mereka, kekuatan tempur semacam ini sungguh menakutkan Ya, tidak ada harapan balas dendam Pasukan kecil Lucen memiliki semua jenis orang yang cakep dan orang-orang aneh Yang dapat memberinya segala macam bantuan yang kuat Jika tidak, dia tidak akan mampu melawan lusinan dengan satu musuh dan membunuh ratusan dengan satu musuh Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya Kekuatan tempur Lucen sangat kuat Dan dia memiliki kemampuan untuk melawan lusinan orang suci tulang giok Jika kita ingin menyerangnya, kita harus mencari peluang dan tidak melakukannya sembarangan Kalau tidak, kita akan musnah Tunggu sampai dia mendapat perintah sebelum membunuhnya Kamu pasti Dia telah tinggal di pasukan kecilnya Menunggunya sendirian Aku tidak tahu ini akan menjadi tahun monyet Mari kita cari peluang di medan perang Saya yakin tidak ada peluang seperti itu Apapun kesempatannya Apakah dia sendirian atau tidak Kami akan membunuhnya dalam bentuk serangan Ya, empat puluh dari kami tiba-tiba melancarkan serangan dan menembak di saat yang bersamaan Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya Tidak peduli seberapa tinggi pertahanannya Dia akan meledak di tempat Empat puluh orang bijak tulang giok dari Sekte Yan Luo bertarung sambil berkomunikasi dengan suara rendah Lu Chen memenggal kepala Feng Sha, guru mereka, dan membunuh begitu banyak anggota Sekte Yan Luo Jika mereka tidak bisa membunuh Lu Chen, mereka tidak akan pernah berhenti Tentu saja, di antara ras manusia yang bermusuhan dengan Lu Chen Tidak hanya ada orang dari Sekte Yan Luo Tetapi juga orang lain, seperti teratai air dari Gunung Sui Ling adalah salah satunya Sejak Lian Jia memindahkan orang-orang dari Akademi Tian Huang ke Medan Perang Sui Lian tahu bahwa seseorang sedang mengatur agar Lu Chen mati Karena Medan Perang tempat Lu Chen berada relatif jauh Orang-orang di pihak Sui Lian tidak dapat melihat situasinya sama sekali Sui Lian juga mengirim orang untuk bertanya Tetapi ketika orang yang mereka kirim datang ke tembok kota Mereka dikirim kembali oleh tim patroli di sana Dan mereka tidak mengetahui berita apapun Terlebih lagi, serangan musuh sangat sengit Umat manusia mempertahankan kota Dan kedua belah pihak bertempur dengan sengit Situasi pertempuran di pihak Lu Chen tidak dianggap sebagai kemenangan besar Jadi tentu saja tidak dilaporkan Tetapi pada saat ini, bagian tembok kota yang dijaga Lu Chen aman Dan pasukan ork takut dipukuli dan tidak berani menyerang lagi Namun, posisi pertahanan tembok kota di kedua sisi masih diserang oleh para ork Dan situasi pertempuran tidak optimis Situasi pertempuran di pihak kita agak buruk Ada terlalu banyak ork Bisakah menara panah di sana mendukung beberapa putaran hujan panah? Terjadi pertempuran sengit di tembok Kiri kota Dan seorang bijak tulang giok meminta bantuan Nadanya agak memalukan Jika bukan karena mereka tidak tahan Mereka tidak akan menundukkan wajah dan meminta bantuan di sini Lagi pula, mereka diam-diam telah mengejek Akademi Tianhuang sebelumnya Bagaimana mungkin hampir semua yang mulia bertubuh emas Bisa melawan musuh semua orang suci Mereka pernah menilai bahwa begitu pertempuran terjadi Akademi Tianhuang tidak akan bisa bertahan lama Sehingga pada akhirnya mereka memilih beberapa orang kuat untuk membantu Alhasil mukanya dipukul, berderak Pihak kita, situasinya sama Saudara dari yang mulia tubuh emas Dapatkah Anda mendukung sisi kanan dengan beberapa putaran hujan panah? Tembok kota di sebelah kanan juga dipukuli dengan kejam Dan orang suci tulang giok yang memimpin tidak punya pilihan selain menundukkan wajahnya Dan datang ke sini untuk meminta bantuan Orang-orang di sebelah kanan, seperti yang di sebelah kiri, biasa meremehkan Akademi Tianhuang Berpikir bahwa Lianjia memasang semua patung emas Itu hanya lelucon di lapisan pertahanan kedua Itu adalah penundaan yang serius Dan cepat atau lambat mereka akan membutuhkan dukungan mereka Para wali di sisi kiri dan kanan sebelumnya membayangkan bahwa tidak ada satupun yang menjadi kenyataan Lagipula sekarang, semua yang mulia bertubuh emas berdiri kokoh di tembok kota dan menghajar semua orang suci musuh Sehingga pasukan org tidak berani menyerangnya Sebaliknya, justru mereka, garis pertahanan tembok kota di kiri dan kanan sedang terburu-buru Dan kontras di antara keduanya sangat memalukan Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan Tidak ada dukungan tambahan untuk pertahanan lapisan kedua tembok kota Dan mereka hanya bisa mengandalkan saling mendukung antara berbagai bagian tembok kota Menara panah di sisi kiri dan kanan Menopang sepenuhnya tembok kota di sisi kiri dan kanan Dan biarkan aku melepaskan hujan panah Dan aku akan mengisi kembali inventaris untuk semua orang nanti Tanpa berpikir panjang Lucen segera memerintahkan para pemanah di menara panahan di kedua sisi Untuk mendukung garis pertahanan tembok kota di kedua sisi Terakhir kali, 100 juta katibaturo berbutir biru berkualitas tinggi Yang dia berikan digunakan untuk melemparkan 100 juta anak panah asli Yang merupakan jumlah yang sangat besar 100 juta anak panah dibagikan kepada seribu pemanah Sama dengan 100 ribu anak panah per orang 100 ribu anak panah per orang Itu adalah hujan 100 ribu anak panah Kapan kita bisa selesai bermain? Bahkan jika pertarungannya hampir selesai Dia akan mengeluarkan 100 juta katibaturo bergaris biru berkualitas tinggi Dan melemparkan 100 juta anak panah lagi Bagi orang lain, bahkan kekuatan lain Panah esensi sebenarnya benar-benar tidak terjangkau Tapi di mata lucen, itu tidak sia-sia Cukup gunakan energimu 200 pemanah dari masing-masing menara panahan kiri dan kanan Mematuhi perintah lucen dan segera menopang tembok kota kiri dan kanan Satu putaran anak panah menghujani 200 anak panah Putaran demi putaran Dan ditembakkan terus-menerus Menyebabkan kerusakan besar pada musuh Dibawah orang bijak dengan tulang giyok Orang bijak dengan tulang berbudi luhur Menderita 9 kematian akibat hujan panah Dan orang bijak bertekstur tulang Menderita 1 kematian dan 9 luka akibat hujan panah Dengan bantuan hujan anak panah yang terus-menerus Pasukan ork yang menyerang tembok kota di kiri dan kanan Menderita banyak korban Tekanan terhadap manusia suci para pembela turun tajam Dan situasi pertempuran benar-benar terbalik Dan pasukan ork yang menyerang dengan cepat dikalahkan Terima kasih untuk bantuannya Segera setelah pertempuran selesai Orang-orang suci manusia Yang ditempatkan di dinding di kedua sisi Berterima kasih kepada lucen satu demi satu Mereka tahu bahwa di antara kelompok yang mulia emas ini Yang paling kuat bukanlah Zuosue atau Lingwa Melainkan lucen Pemimpinnya bukanlah Zuosue dan Lingwa Dari orang suci tulang giok Tetapi juga lucen Kami bersama-sama menjaga lapisan kedua tembok kota Kami berada di garis pertahanan yang sama Jika satu pihak dalam keadaan darurat Kempat pihak pasti akan mendukungnya Anda tidak perlu berterima kasih Lucen melambaikan tangannya dan berkata begitu Mereka semua berada dalam situasi yang sama Dan mereka semua berada dalam hubungan Di mana setiap orang diselamatkan Aku tidak pernah menyangka tim yang mulia tubuh emasmu begitu kuat Itu benar-benar membuatku merasa malu Hal yang paling mengejutkanku adalah Kamu sebenarnya telah melatih pemanah Dan kamu memiliki banyak anak panah sungguhan Kamu benar-benar sangat kaya Orang bijak tulang giok di kiri dan kanan tidak bisa menahan nafas Namun, Lucen terlalu malas untuk menanggapi mereka Dan memerintahkan Yuli untuk bernegosiasi dengan mereka Yuli mengatur formasi pertempuran legiun Dan juga memimpin pertempuran legiun secara keseluruhan Lebih cocok untuk berkomunikasi dengan pasukan manusia lain Dan bahkan bertarung bersama Lucen berhenti mengkhawatirkan masalah sepele ini Dan pergi ke puncak kota untuk mengamati situasi seluruh medan perang Saya melihat pasukan ork yang bergegas keluar dari tembok kota pertama Menderita banyak korban setelah menyerang tembok kota kedua Mereka tidak bisa lagi mengatur serangan dan menunggu kematian Jika tidak ada satupun dari mereka yang bergegas untuk bergabung dengan mereka Mereka akan berada di antara tembok kota pertama dan kedua Tidak dapat mundur Dan cepat atau lambat mereka akan dimusnahkan oleh umat manusia Namun, pertempuran di lapisan pertama tembok kota menjadi semakin intens Dan sudah menjadi pijar Di antara pasukan dari empat ras Pasukan ork adalah yang terkecil jumlahnya Tapi mereka menyerang paling gila Terlihat pasukan ork ingin menerobos pertahanan pertama kota Fenghuo Dan bergegas menyelamatkan sesama suku yang terjebak di bawah tembok kota kedua Ada pun orang-orang suci yang ditempatkan di tembok pertama kota Fenghuo Di bawah kekuatan dahsyat jutaan pasukan asing Pertahanan mereka menjadi longgar dan celah lain akan segera ditembus Saudaraku, lapisan pertama tembok kota sedikit kewalahan Dan air mungkin akan keluar lagi Dan kita akan memulai pertempuran baru Melihat hal ini, Lu Chen berbalik dan memerintahkan orang-orang yang tinggi Pendek, gemuk dan kurus untuk mengerahkan pasukan tambahan secepatnya Agar tidak lengah oleh serangan musuh yang tiba-tiba Mendengar kata-kata Lu Chen Di menara panah kiri dan kanan Para pemana itu berbalik dari sisi pendukung Siap bertarung Pemula, Wan Yan Para pemana di menara panahan berada di bawah komandomu Berikan prioritas untuk mendukung pasukan sahabat di kedua sisi Lu Chen melihat ke menara panahan di kedua sisi Dan dia benar-benar memerintahkan demikian Bos, semua prajurit di pihak mereka adalah orang suci Dan ada juga banyak orang suci tulang giyok Tekanannya tidak sebesar kita Mengapa kita harus memprioritaskan mendukung mereka? Ya, hampir semua dari kita adalah yang mulia bertubuh emas Kitalah yang memiliki tekanan paling besar Dua menara panahan kita berada di posisi tinggi yang paling disukai Yang dapat memberikan hujan panah terus-menerus dan mengurangi banyak tekanan pada kakak beradik Chai Niao dan Wan Yan tidak terlalu senang dan berkata satu demi satu Posisi depan kita memiliki banyak pasukan tambahan Tidak mudah bagi musuh untuk menangkap kita Sebaliknya, saya khawatir dengan kedua sayap kita Meskipun kedua sayap kita adalah pasukan suci Itu sudah terlihat jelas dari pertempuran pertama tadi Kekuatan tempur mereka masih dipertanyakan Terus terang, itu tidak terlalu bagus Jika musuh memulai dari kedua sayapku Merebut sebagian tembok kota Lalu berputar untuk mengapit kita dan mengganggu formasi pertempuran kita Itu akan menjadi masalah terbesar kita Saya lebih suka membiarkan pemanah dari dua menara panahan Menopang kedua sayap tembok kota sepenuhnya Dan tidak ingin kedua sayap kita berisiko ditembus Mengerti Lu Chen menggelengkan kepalanya dan mengatakannya lagi Wan Yan lebih pintar dan segera mengerti apa yang dimaksud Lu Chen Jadi dia memerintahkan para pemanah di menara pengawal Untuk mengubah arah serangan mereka Dan tidak lagi menempatkan serangan utama di pihak tentara Pemula itu agak bodoh dan tidak begitu memahami rencana Lu Chen Tapi ini tidak penting Karena dia benar-benar mematuhi perintah Lu Chen Dan dia akan bertarung sesuai perintah Lu Chen untuk bertarung Ku bilang Lu Chen Pemanah di dua menara panahan ini sangat berguna Kamu bisa meminta mereka membantu sekutumu saat mereka dalam bahaya Kamu tidak memerlukan dukungan penuh Zuo Sui datang dan berkata Jika musuh menyerbu dan melancarkan serangan sengit gelombang pertama ke pihak kita Tanpa bantuan hujan panah dari dua menara panahan Kita akan berada di bawah tekanan besar dan mungkin dikalahkan kapan saja Waktu Apa yang Anda takutkan? Bukankah kita memiliki enam ratus pemanah di belakang kita Lu Chen tersenyum dan berkata Satu putaran anak panah menghujani enam ratus anak panah Putaran demi putaran Terus menerus Cukup bagi musuh untuk meminum pot yang tak terhitung jumlahnya Petik dua Enam ratus pemanah di belakang kita hanya bisa menyerang musuh ketika mereka baru saja mencapai puncak kota Namun Zuo Sui berkata, saat musuh menyerbu turun dari atas kota, jatuh ke jalur militer, dan memasuki formasi pertempuran untuk bertarung bersama kita, para pemanah tidak akan banyak berguna Itu belum tentu benar, semua pemanah dilatih oleh gadis ini Bahkan dalam jarak dekat, mereka masih memiliki kemampuan untuk menusuk orang dari belakang Hanya saja dalam jarak dekat, mereka tidak bisa lagi menembakkan panah Mereka perlu menggunakan metode satu lawan satu untuk mengirimkan segala jenis panah jahat ke musuh yang dapat mendekompresi pertempuran jarak dekat dengan baik Tapi yang terpenting, itu masih tergantung pada keadaan musuh Orang suci tulang diok terlalu kuat untuk dianggap oleh pemanah Kekuatan orang bijak terlalu lemah Dia mungkin ditembak jatuh oleh hujan anak panah saat dia naik ke puncak kota Dia tidak memiliki ancaman Target utama para pemanah adalah orang suci tato tulang Saya melihat bahwa di seluruh medan perang, di antara orang-orang suci di kedua sisi Hanya orang-orang suci dengan tato tulang yang paling banyak dan mereka adalah musuh utama para pemanah Saat ini, Lingyan muncul dan berkata demikian Kalau begitu, panglima pertempuran ini adalah luchen dan dekan hanya ingin membunuh, bukan menyusup ke dalam perintah Mendengar ini, Zhuosue berkata begitu Din, saya punya pertanyaan Mengapa lapisan kedua tembok kota begitu penting? Tetapi kekuatan tempur para suci yang ditempatkan di sana sangat rendah Mengapa? Lu Chen tiba-tiba bertanya Karena hanya ada sedikit prajurit musuh yang dapat menembus lapisan pertama tembok kota Sulit untuk mengatur serangan pada lapisan kedua tembok kota Tapi kali ini saya sedikit terkejut Ada terlalu banyak orang di organisasi musuh Dan jumlahnya jutaan Diperkirakan eselon atas kota Fenghuo tidak mengharapkan hal ini Bagaimanapun, menurut saya, komando kota Fenghuo belum disesuaikan Masih mengikuti pengerahan pasukan gaya lama Pasukan yang kuat terutama dikerahkan di lantai pertama tembok kota Dan pertahanan kota, lantai dua tembok kota tidak dianggap serius Sedangkan untuk pertahanan lapisan kedua tembok kota Kami masih memiliki beberapa orang suci dengan kekuatan tempur yang buruk Jadi ketika pasukan ork baru saja menyerbu Tidak hanya kedua sayap kami yang berada di bawah tekanan berat Tapi bahkan pertahanan kota seluruh lapisan kedua tembok kota sangat rapat Dan itu masuk akal Saya yakin Lianjia telah melihat situasi ini Dia akan segera menyesuaikannya Dan akan mengirim lebih banyak pasukan ke lapisan kedua tembok kota Jika tidak, pertahanan lapisan kedua tembok kota akan berbahaya Zhuosue menjelaskannya seperti ini Tapi Lianjia masih bertarung di lantai pertama tembok kota Sepertinya dia menikmati pertarungan tersebut Dan dia belum menyesuaikan kekuatan lantai dua tembok kota sama sekali Lu Chen melihat kekejauhan dan melihat Lianjia berada di bagian tembok kota di lantai pertama Memimpin pertahanan melawan serangan tentara musuh Jangan khawatir, dia adalah Jenderal Komandan Lu yang cakep Dia tidak punya waktu untuk menyesuaikan diri dalam pertempuran garis depan Dan dia pasti dikirim kembali melalui transmisi suara Zhuosue tersenyum tenang dan berkata Komandan Lu akan segera merespons Dan sejumlah besar bala bantuan akan tiba nanti Lapisan kedua tembok kota harus stabil seperti Gunung Tai Jika ada bala bantuan, itu juga akan menjadi bala bantuan untuk tembok kota lainnya Tembok yang dipertahankan pihak lain akan stabil seperti Gunung Tai Tapi belum tentu untuk pihak kita Lu Chen berkata sambil mencibir Ini adalah kehidupan Zhuosue tercekik, memperlihatkan ekspresi pahit Apa yang dikatakan Lu Chen benar? Jika Komandan Lu mengirim bala bantuan Dia mungkin tidak akan bisa mengikuti Akademi Tianhuang Sebab, orang yang memerintahkan Akademi Tianhuang pergi ke medan perang adalah Komandan Lu Lianjia hanya menjalankan perintah Komandan Lu Jika bukan karena persahabatan Lianjia dengan Zhuosue yang melepaskan air untuk Akademi Tianhuang Pasukan fanatik pasti akan ditempatkan di lantai pertama tembok kota Oleh karena itu, jika Komandan Lu mengirimkan bala bantuan Dia pasti tidak akan memperkuat Akademi Tianhuang Karena Komandan Lu ingin Lu Chen dan Legion fanatik mati Jadi mengapa dia mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka Ada pun Komandan Lu yang tidak mengenal siapapun dari Akademi Tianhuang Mengapa dia mengincar Akademi Tianhuang? Saat ini, dia dan Lu Chen sejelas cermin Pramugari Liao pergi bersama Komandan Lu dan menjadi tamu kehormatan Komandan Lu Setelah itu, Akademi Tianhuang didirikan Ini tidak ada hubungannya dengan Steward Liao Tidak ada yang akan mempercayainya Sejak Steward Liao memerintahkannya Orang di belakang Steward Liao pasti tidak ada hubungannya dengan dia yang melarikan diri Orang itu adalah Raja Chang Sebelum saya datang, saya membuat banyak rencana Saya akan menjadi orang yang rendah hati di tempat yang kacau Mencoba mencari cara untuk memimpin legion untuk bertahan hingga kemenangan Ketika saya melihat Steward Liao mengirim semua orang dan mengikuti ke kota Fenghuo Saya tahu bahwa semua rencana saya akan hancur Dan itu ternyata menjadi kenyataan Yang mulia tubuh emas tingkat rendah kita tidak bisa mendapatkan simpati Jadi kita masih diatur untuk pergi ke medan perang Orang tua itu, Pramugari Liao, bertekad untuk membunuhku dan pasukanku Lucen menghela nafas dan berkata lagi Berengsek, Raja Chang secara khusus menambahkanmu ke perintah wajib militer Hanya untuk membunuhmu, kenapa kamu? Zuo Sui juga mendengus, menyipitkan matanya dan melihat ke sisi tembok kota Pertama, dan berkata Pertahanan tembok kota pertama akan gagal Semua cadangan siap untuk didukung Kekuatan kota Fenghuo masih belum cukup Kata Lucen, bahkan perintah pemanggilan telah dikeluarkan Dan kekuatan kota Fenghuo sudah mencukupi Tetapi hanya begitu banyak orang yang dapat dikerahkan di setiap bagian tembok kota Dan terlalu banyak pasukan tidak dapat dikerahkan Tapi Zuo Sui berkata Lihat di bawah tembok kota Ada begitu banyak tim cadangan yang menunggu dukungan Kesenjangan yang terbuka akan terisi dalam waktu singkat Tapi begitu lapisan kedua tembok kota kita hilang Musuh akan langsung masuk ke dalam kota Fenghuo Dan kemudian akan terjadi kekacauan besar Kata Lucen, bukan urusan kami jika komandan kota Fenghuo menjadi pemimpin tertinggi Zuo Sui berkata sambil mencibir Akademi Tianhuang kita bisa melestarikan dirinya sendiri Itu saja Seluruh legion hampir semuanya adalah yang mulia bertubuh emas Jika ada terlalu banyak orang bijak tulang giyok yang bergegas Kita mungkin tidak dapat bertahan hidup Lucen melihat ke depan Sangat marah dan sedikit tidak berdaya Jika saudara-saudara menjadi suci Maka mereka akan lebih mungkin untuk bertahan hidup Sayang sekali pengurus Liao Seorang bajingan Tidak memberi kita sedikit waktu Berapa lama waktu yang dibutuhkan prajurit legion untuk disucikan Zuo Sui Aura kota Fenghuo sangat tinggi Dan tubuh emas saudara-saudara semuanya telah dibudidayakan dengan sempurna Selama mereka diberi waktu satu bulan lagi Kami dapat menjamin bahwa mereka semua akan berubah menjadi orang suci Kata Lucen Sebulan Tidak mungkin punya begitu banyak Dan aku akan memberimu waktu paling lama sepuluh hari Mata Zuo Sui berbinar Tapi dia berkata begitu Sepuluh hari Sepuluh hari terlalu banyak Lucen berpikir sejenak Lalu memandang Zuo Sui Din, apakah kamu punya cara untuk membeli sepuluh hari untuk saudara-saudara Dekan dapat berbicara dengan pengurus Liao Atas nama Akademi Tianhuang Dekan meminta istirahat sepuluh hari apapun yang terjadi Raja Chang kurang lebih prihatin dengan dekan ini Pramugari Liao mengetahuinya Dan dekan ini juga mengetahui bahwa pramugara Liao adalah seorang laki-laki Dia selalu memikirkan Raja Chang Dia akan menghindari menjadi jelek dan mempengaruhi reputasi Raja Chang Sebagian besar dari sepuluh hari akan diberikan kepada dekan Dekan hanya bisa bertarung selama sepuluh hari Jika kamu menginginkan lebih Dengan karakter Steward Liao yang mencurigakan Kamu tidak akan pernah memberikannya Zuo Sui berkata begitu Sepuluh hari akan menjadi sepuluh hari Dan kemudian aku akan membiarkan saudara-saudaraku menggunakan narkoba sekeras mungkin Kata Lucen Makan terlalu banyak pil Sekuat apapun tubuh fisiknya Itu akan meledak Zuo Sui mengingatkan Jika itu melampaui tirani Maka itu belum tentu benar Maka saya akan menemukan cara untuk membiarkan saudara-saudara menekan kekuatan pengobatan Lucen melihat ke arah Zuo Sui Dan berkata Din, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu akan menemukan Steward Liao sekarang? Dekan juga ingin mencarinya Tapi Dekan ada di medan perang Dan jika dia tidak bertarung sepanjang pertempuran Dia sama sekali tidak bisa turun Zuo Sui berkata tanpa daya Jika tidak Tim patroli di bawah akan memperlakukan kepala sekolah sebagai pembelot dan menembaknya sampai mati Setelah Zuo Sui mengatakan ini Lucen benar-benar terdiam Setelah berbicara lama Dia masih harus berjuang Namun Bisa bertarung di tembok kedua jauh lebih baik dibandingkan bertarung di tembok pertama Di garis pertahanan kedua Jumlah musuh yang menunggu untuk menerobos terbatas Dan intensitas pertempuran di sana tidak boleh tinggi Jika Anda bertarung di garis pertahanan pertama Anda akan menghadapi dampak jutaan musuh Dan itu akan sangat merepotkan Saat berbicara Tiga celah besar dibuat di garis pertahanan lapisan pertama tembok kota Pada saat itu Ras musuh menyerbu masuk Seperti gelombang orang yang bergegas melewati celah tersebut Langsung menuju tembok kota kedua Dan para pembela tembok kota pertama berusaha mati-matian untuk menutup ketiga celah tersebut Namun musuh menyerang terlalu keras Dan hanya memblokir dua celah tersebut Namun celah terbesar tidak dapat diblokir bagaimanapun caranya Sial! Itu ada-ada yang salah dengan para pembela di lantai pertama tembok kota Mereka telah menutup celah begitu lama Dan ada ratusan ribu musuh yang masuk Zuosue terkejut Ada terlalu banyak musuh yang menyerbu Sekitar 100 ribu orang Dan lebih banyak lagi yang menyerbu masuk melalui celah tersebut Di lantai dua tembok kota Hanya ada lebih dari 50 ribu prajurit yang ditempatkan Dan kekuatan tempur mereka tidak tinggi Bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak musuh yang kuat Para prajurit yang ditempatkan di lapisan kedua tembok kota Mereka mendengarkan perintah tersebut Saya adalah komandan pertempuran Lianjia Saya memerintahkan Anda untuk tetap pada pos Anda Dan jangan pernah kehilangan garis pertahanan kedua Saat ini, suara Lianjia datang dari lapisan pertama tembok kota Saya telah melaporkan situasi di medan perang kepada komandan Lu Dan komandan Lu secara pribadi akan mengatur bala bantuan untuk Anda Tetapi sebelum Anda melakukan itu, Anda akan dianggap mati Jika hilang, kita juga harus mempertahankan tembok kota kedua Bersumpahlah sampai garis pertahanan terakhir Hampir semua orang suci yang ditempatkan di lantai dua berteriak serempak Bergema di seluruh kota Fenghuo Benar, hampir semua orang suci menjawab Tetapi orang-orang dari Akademi Tianhuang tidak termasuk di antara mereka Orang-orang di Akademi Tianhuang hampir seperti patung emas Dan lebih dari selusin orang suci lainnya tidak mengikuti kerumunan Karena Lucen tidak menanggapi Lianjia Legion fanatik secara alami tidak akan menanggapi Kami tidak akan mendapat bala bantuan apapun Semua orang siap bertarung sendirian dan bertarung sampai akhir Lucen melirik semua orang di fanatik Legion dan berkata begitu Mengapa kita tidak mendapat bala bantuan? Sangguan ingin bertanya Karena kita terlalu kuat Sebelum Fei Long selesai berbicara Seseorang membenturkan kepalanya dengan keras Dan rasa sakitnya sangat menyakitkan Hingga dia hampir kehilangan kendali atas kandung kemi dan ususnya Karena aku punya terlalu banyak musuh Lucen berkata dengan ringan Mengoreksi pernyataan Fei Long Sial, kamu punya banyak musuh di Wastelen Timur Dan sekarang kamu punya banyak musuh di Benua Tengah Kenapa kamu punya begitu banyak musuh? Lingyan tertawa Dan tiba-tiba berkata Apakah kamu badan perekrut musuh yang legendaris? Kemanapun kamu pergi Musuh akan pergi ke sana Saya tidak tahu apakah saya sedang merekrut musuh Jika saya tahu sebelumnya bahwa saya akan memprovokasi musuh Saya akan mengambil jalan memutar terlebih dahulu Bukan Lucen melirik ke arah Lingyan Dan berkata dengan marah Bagaimanapun Jangan mengharapkan bala bantuan dari kota Fenghuo Jika kita menyelesaikan pertempuran ini dengan baik Akan ada harapan Apa yang kamu harapkan? Kamu telah menjadi sasaran musuh di sini Dan jika kamu ingin membawa semua orang ke level berikutnya Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan Kata Lingyan Memang benar kita tidak punya peluang Kita hanya bisa berjuang sekuat tenaga Tapi selama kita bertahan hari ini Kita bisa menggunakan cara lain untuk bertahan hidup Sampai kita meninggalkan kota Fenghuo Kata Lu Chen Dengan cara apa? Lingyan bertanya lagi Kamu akan tahu kapan waktunya tiba Besiaplah untuk mempertahankan kota Lu Chen membodohi dirinya sendiri Alih-alih menjawab pertanyaan Lingyan Dia berjalan ke puncak kota dan melihat ke bawah Hanya untuk melihat bahwa musuh yang menerobos tembok kota pertama Masihlah seorang ork Namun Para prajurit dari klan iblis Iblis Dan dunia bawah tidak datang bersama para ork Mereka semua mencoba untuk merobek celah tersebut Mencegah manusia menutup celah tersebut Dan membiarkan lebih banyak ork untuk menyerbu masuk Jika umat manusia tidak dapat menutup celah untuk waktu yang lama Dan pasukan ork menyerbu masuk Maka yang kedua lapisan tembok kota mungkin tidak mampu menahannya Pasukan ork bukanlah yang terbesar di antara empat ras musuh utama Tapi setidaknya ada satu juta dari mereka Ada begitu sedikit pembela di lapisan kedua tembok kota Mereka pasti tidak akan mampu melawan jutaan orang suci pasukan ork Lingyan Bisakah pemanah kita mendekati puncak kota dan menghujani beberapa anak panah ke pasukan ork di bawah Lucen berpikir sejenak Lalu berkata Menurutku masih banyak orang bijak di pasukan ork Bagaimana kalau membunuh satu kelompok dulu Ini bukan masalah Masalahnya adalah setelah beberapa putaran hujan panah Itu pasti akan menyerap kebencian para ork Pada saat itu, tembok kota kecil kita akan menjadi sasaran utama serangan Lingyan juga mendekat Melihat ke seratus ribu pasukan ork yang bergegas ke bawah Dan memperingatkan lucen Jika para ork menempatkan puluhan ribu pasukan di sini Jika ada ribuan orang suci tulang giyok di antara mereka Itu akan cukup bagi kita untuk minum sebuah pot Jian Siu benar Mudah untuk menghujani beberapa anak panah Tetapi kami tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi puluhan ribu orang suci Terutama ribuan orang suci tulang giyok Bisakah Anda dan Raja Roh membunuh mereka? Zuosue juga setuju dengan sudut pandang Lingyan Saya sarankan Anda menunggu lebih lama lagi Jangan biarkan hujan panah turun Tidak ada gunanya menarik perhatian para ork Sebenarnya, hasilnya tetap sama apakah kamu melepaskannya atau tidak Para ork yang melarikan diri dari pihak kita sebelumnya Pasti akan melapor kebala bantuan mereka Pada saat itu, kelompok ork yang baru ditambahkan Yang juga akan fokus menyerang kita Dan kita tidak akan berhasil jika kita mau Lingyan, suruh para pemanah datang ke kota Kamu bisa memerintahkan mereka untuk menghujani beberapa anak panah lagi Dan membunuh sekelompok ork Lucian melihat ke arah para ork yang masih hidup di bawah tembok kota Yang telah berkumpul bersama Melompat lagi dan mendekati seratus ribu pasukan ork Semua pemanah datang ke kota dan menemui musuh dengan panah Karena Lucian bersih keras, Lingyan tidak berkata apa-apa lagi Dan dengan lambayan tangannya yang besar Dia memanggil enam ratus pemanah di belakang ke puncak kota Ngomong-ngomong, ada dua ratus pemanah di masing-masing kota Dua menara panahan Apakah kamu ingin menyebutnya juga? Berkumpul Tidak, itu cukup bagi kita untuk menarik perhatian para ork Mereka diisolasi di menara pengawal Jangan diawasi oleh para ork jika mereka tidak melakukan apa-apa Lucian langsung menolak Para pemanah di gedung panahan terutama bertanggung jawab untuk membantu kedua sayap Jadi jangan menarik kebencian para ork Sesaat kemudian, enam ratus pemanah berdiri di puncak tembok kota Dan mereka mengambil posisi Tunggu saja sampai Lingyan mengeluarkan perintah Dan enam ratus anak panah asli dari esensi sejati akan ditembakkan Membentuk hujan anak panah dan memercik ke musuh Tapi Lingyan membuka busur raja, memadatkan anak panah yang memiliki esensi nyata Dan mengarahkan ke pasukan ork yang bergegas menuruni Kota, saya sedang berbicara tentang Lingyan Anda adalah tukang reparasi panah sungguhan Anda dapat memadatkan panah yuan asli dengan yuan asli Lucian melihat ke arah Lingyan dan berkata Dengan panah ini, kamu harus membunuh setidaknya satu level yang sama Level yang sama, bonsain, kamu terlalu meremehkanku Panahku akan membunuh jade bonsain Lingyan berkata dengan nada menghina sambil membidik Lingyan berani menjadi sombong karena di antara pasukan ork Beberapa orang suci tulang diok berada dalam keadaan ceroboh Dan pertahanan mereka tidak tinggi Perbaikan panah adalah serangan jarak jauh Dan yang sering dia lakukan adalah menusuk orang dari belakang Dia orang jahat, dan favoritnya adalah pertahanan targetnya rendah Selama targetnya tidak siap, Leng sekalian saja menembakkan panah dingin Targetnya mudah dibunuh dengan satu panah Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat Lucian tersenyum, dan berhenti berbicara Agar tidak mengganggu bidikan Lingyan Sejujurnya, pasukan ork masih berjarak ratusan mil dari tembok kota kedua Jarak ini tidak jauh dan tidak dekat Bisakah Lingyan menembak jade bonsain lawan dengan satu anak panah? Lucian tidak terlalu mempercayai hal semacam ini Bagaimanapun, Lingyan hanyalah orang suci dengan tato tulang Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menembak dan membunuh orang suci dengan tulang giok Rekor sebelumnya adalah menembak dari jarak dekat Sekalipun itu adalah penembakan jarak dekat Karena berbagai faktor, seringkali tidak mungkin untuk membunuh Lingyan tidak peduli apakah Lucian percaya atau tidak Pada saat ini, dia memusatkan pikirannya dan membidik seorang suci tulang giok di antara para ork yang kuat Sebab, ork yang kuat bergegas ke depan dan sering berbalik untuk mengatur pasukan di belakang Punggungnya selalu menghadap tembok kota kedua Dia hanyalah sasaran terbaik Jika dia tidak bisa membunuh orang bijak tulang giok malang itu dengan satu anak panah Dia akan menyesal atas bakat anak panah yang dianugerahkan kepadanya oleh surga Saat berikutnya, ork yang kuat itu berbalik lagi Berpikir bahwa dia tidak akan kehilangan kesempatannya Dia segera melepaskan tangan kanannya Dan panah dari esensi sejati melesat seperti kilat Sebuah anak panah ditembakkan, tanpa suara Menembus ruang, menembus kehampaan Dan mengunci sasaran yang tidak menaruh curiga Kunci aku, ork yang kuat merasakan ancaman yang kuat Dan dikunci oleh sesuatu, mau tak mau dia terkejut Dia buru-buru berbalik untuk melihat Hanya untuk menemukan bahwa panah esensi sejati menembak langsung ke arahnya Dia segera membuka penglihatannya Meningkatkan kekuatannya dan memecahkan kunci panah esensi sejati Kalau begitu, tidak ada gunanya Dia memecahkan kunci True Yuan Arrow Tapi True Yuan Arrow sudah melesat di depannya Dia tidak bisa mengelak atau melewati sasaran Jadi dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahannya dengan keras Ledakan, True Yuan Arrow menghancurkan pelindung True Yuan di tubuhnya Dan menembak ke tubuhnya Kekuatan panah yang kuat memutar tubuhnya menjadi beberapa bagian Dan mengubahnya menjadi awan darah Pegang rumput, umat manusia memiliki perbaikan panah Semuanya berhati-hatilah dengan esensi sejati Roh primordial melarikan diri, mengom dengan marah Mengingatkan rekan senegaranya Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia ditembak oleh panah primordial sejati lainnya Dan musnah menjadi abu Orang ini sudah mati ketika dia meninggal Yuan Shen melarikan diri dengan patuh Dan gadis ini tidak mau repot-repot berbicara denganmu Sambil memegang busur, Ling Yan mendengus dingin Dan berkata lagi, aku paling membenci orang mati Dan mereka masih berbicara tanpa henti Jika kamu tidak menghancurkan roh primordialmu Kamu tidak akan tahan dengan langit Panah esensi sejati kedua juga ditembakkan oleh Ling Yan Dan alasannya ternyata karena dia membenci roh primordial itu Karena berbicara omong kosong Lu Chen, sebaliknya, sangat terkejut Dia tidak menyangka bahwa dia secantik bunga Tapi dia adalah seorang bajingan tua dengan hawa dingin di belakang punggungnya Jian Siu itu penuh kebencian Ayo kita bunuh tembok kota dan tangkap Jian Siu hidup-hidup Kematian ork yang kuat segera membuat marah pasukan ork Ratusan ribu ork berteriak dan bergegas menuju tembok kota kedua Dengan kecepatan lebih cepat Bidiklah orang bijak yang berbudiluhur yang sedang bergegas ke depan Dan tembakan anak panahnya Baru kemudian Ling Yan memberi perintah Dan para pemanah yang telah menunggu lama menerima perintah tersebut Dan segera menembakkan anak panah asli di tangan mereka Serangkaian anak panah menghujani Dan beberapa ork jatuh satu demi satu Setidaknya puluhan roh primordial melarikan diri karena hal ini Tanpa Lu Chen atau Ling Yan memanggil untuk berhenti Enam ratus pemanah tidak akan berhenti menembak Dan panah asli dari esensi nyata ditembakkan seolah-olah mereka bebas dari uang Membentuk putaran hujan panah Membunuh pasukan ork yang bergegas mendekat Orang suci yang berbudiluhur di pasukan ork ketakutan oleh hujan anak panah Dan dia tidak berani bergegas maju untuk menghadapi hujan anak panah Di antara pasukan ork, lebih dari setengahnya adalah orang suci bertato tulang Dan mereka juga terluka oleh panah satu demi satu Mengeluh tanpa henti Seratus ribu ork ini dilanda kepanikan oleh hujan panah yang tak ada habisnya Dan para ork yang kuat itu harus bergegas maju untuk menahan sebagian besar hujan panah dengan tubuh mereka Hampir sampai, para pemanah kembali ke formasi pertempuran Semua siap menghadapi pertempuran Lucen melihat para ork yang kuat keluar untuk bertarung keras Dan efek hujan panah tidak lagi bagus Jadi dia meminta para pemanah untuk menghentikannya dan bersiap untuk pengepungan para ork Benar saja, pasukan ork memasang tembok kota di sisi Lucen sebagai serangan utama Dan mengirimkan 20 ribu tentara untuk menyerang 80 ribu ork yang tersisa akan menyerang tembok kota lainnya Dan di belakang 100 ribu ork, lebih banyak bala bantuan ork datang Dan situasinya sangat buruk Jika celah di lapisan pertama tembok kota tidak ditutup dan musuh terus dibiarkan masuk Maka lapisan kedua tembok kota pada dasarnya tidak akan mampu bertahan 20 ribu ork, termasuk ribuan orang suci tulang giyok dan 19 ribu orang suci bertato tulang Bunuh mereka semua dan kita akan musnah dalam sekejap Zuosue melihat 20 ribu ork berkumpul di bawah tembok kota Dan ribuan ork di antara mereka sedang mendiskusikan serangan itu Dan ekspresinya berubah Sebab, di antara ribuan ork, lebih dari selusin telah melarikan diri dari Lucen sebelumnya Mereka telah berperang melawan legion fanatik dan mengetahui situasi di tembok kota Mereka harus mendiskusikan serangan yang ditargetkan dengan bala bantuan Bagian tembok kota kita kecil Tidak peduli berapa banyak orang di sana, mereka tidak akan bisa melancarkan serangan Paling banyak 2 ribu orang akan naik kota sekaligus Dan 20 ribu orang akan naik kota setidaknya dalam waktu 10 kali 19 ribu pria giyok berpola tulang memanjat secara berkelompok Dan mereka tidak dapat menembus formasi pertempuran legion fanatik sama sekali Ancamannya terbatas Ancaman terbesar adalah ribuan orang suci tulang giyok Jumlah mereka terlalu banyak Jika mereka menyerang, formasi gajah naga dari legion zelot tidak akan cukup untuk menghentikan mereka Lucen berkata dengan wajah serius Kekuatan tempur kita terbatas, dan kita tidak bisa menghentikan ribuan orang suci tulang Giok untuk naik ke kota Zuo Sui berkata dengan cemas Jika kamu tidak bisa menghentikannya, maka aku akan memancing mereka pergi Kata Lucen, itu terlalu berbahaya, dan tidak mudah untuk menariknya Zuo Sui mengerutkan kening, ada ribuan orang suci tulang giyok di bawahnya Bagaimana Lucen bisa memikat mereka semua? Dia bukan orang bodoh, tujuan utamanya adalah untuk merebut tembok kota kedua Tidak mungkin meletakkan kereta di depan kudanya dan mengirim semua pasukan tempur kelas atas untuk mengejar Lucen sendirian Selain itu, Lucen dapat menarik ratusan ribu orang suci bertato tulang untuk berkeliaran Tetapi bisakah dia memimpin sekelompok orang suci tulang giyok? Jika Anda memimpin lawan untuk mengejar Anda, Anda harus turun dan lari Jika tidak Anda akan terbang di angkasa, siapa yang akan mengalahkan Anda?